Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para peternak pejantan Indonesia Dimanapun anda berada Kali ini saya mencoba memastikan Produksi ayam jantan di kandang Salah seorang peternak di Kota Ciamis Sebelah utara Yang mana Ini umur berapa hari pak? 42 Kitar 42 hari Udah nampak ayam Seperti ini Nah ini adalah sedang dilakukan Upaya Pembibisan pakan Untuk meningkatkan napsu Makan ayam Karena ayam pejantan cenderung Ogah-ogahan makan kalau Pakan kering semua Ini bisa Dijadikan solusi Bila mana ayam cenderung Mogok makan pada ayam pejantan khususnya Dengan cara Memberikan pakan yang dibibis Atau dicampur air Panas ke dalam pakan Sehingga aroma pakan keluar Dan Pakan menjadi Apa Lembek Begitu Ini akan meningkatkan daya Rangsang napsu makan ayam pejantan Ini kami lakukan Di kandang pejantan Sudah beberapa Waktu yang lalu Dan ini dirasakan efektif Buat kami Barangkali ada Peternak pejantan yang Mengalami Pengalaman serupa Yaitu Ayam Dalam kondisi sakit Mogok makan Atau memang cuaca lagi jelek Ayam stres Ayam jadi mogok makan Maka Solusi yang salah satu Bisa dilakukan adalah Selain obat jalan Untuk memperbaiki Keruksakan organ tubuh Maka Napsu makan juga Ditingkatkan dengan cara Dilakukan Pembibisan pakan Seperti ini Oke Kita lihat Nah Tapi catatan Hanya disimpan Di bagian Kiringnya saja ya Supaya pakan Tidak Apa Menjadi Basi Begitu Dan juga Di Ingatkan Tidak boleh berlebih Menggunakan Bibisan pakan Cukup ala kadarnya saja Sampai Napsu makan ayam Meningkat Begitu Ini bisa dilakukan Kisaran Tiga Atau sampai Lima hari Sampai ayam Kelihatan sudah Menyelahi Bugar kembali Sudah mulai normal Kembali Dan Napsu makan ayam Sudah mulai normal Sehingga Dengan adanya Makan yang banyak Ini daya tahan tubuh Ayam meningkat Begitu Dibantu dengan Misalkan pengobatan Yang berjalan Maka efektivitas kerja obat Di dalam tubuh Itu akan Lebih baik Demikian Pengalaman Peternak Di Kota Ciamis Ini Barangkali bisa menjadi Wawasan baru Untuk peternak lainnya Di Indonesia Yang memiliki ayam pejantan Pedaging pejantan Maksud saya Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Sedikit yang kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada banyak manfaat Yang Bapak Ibu terima Di Manapun Anda berada Silahkan Bergabung Bersama Channel kami Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memetik Beberapa Ilmu Atau Pemanfaatan Pengetahuan Tentang budidaya Boiler khususnya Dan sedikit Tentang budidaya Pejantan Pedaging Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh